Jumpa lagi di channel saya Sidik Motor Ini setelah beres-beres Setelah menyelesaikan beberapa servis motor Kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana cara mudah bertermak tupai Seperti ini, biar jinak Seperti ini, dia sangat jinak sekali Bagaimana cara memberi makannya agar mudah Oke, kita simak video berikut ini Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan Botol bekas seperti ini Kemudian cutter Kita potong cutternya seperti ini Oke Kemudian kita siapkan sepet Sepet atau jarum suntik Kemudian bagian ujung kita kasih Ventil sebagai sepet Kemudian kita siapkan Apa itu? Susu Susu rasa pisang Dia kesukaannya Kita siapkan seperti ini Kemudian kita kasih sedikit air minum Air putih Ini, daduk Berapakan Ini dia sudah sangat lapar sekali Ini Daduk Kemudian kita kasih sepet Nah, kita tambahkan air Kita tambahkan air Kemudian kita sepet Oke, seperti ini kita ambil Mana? Nah, dia mau lari Ini mau, 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 mana Ini makan, makan, makan Nah, dia sudah sangat Nah, dia sudah sangat Laus Nah, aduk Nih Dia sangat lapar nih Tadi sehari belum makan nih Oke, kita bisa kasih makan sehari Tiga atau empat kali Ini, ini, ini Nah, ini Sangat suka sekali Kita, kita habiskan Ayo, makan Habiskan semuanya Tidak habis Baper ya kamu ya Makan, makan, makan Pelan-pelan 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 Masih lapar Pagi masih lagi mantep ini sudah lapar dia sudah sudah kenyang dia oke teman-teman mungkin berhitung bagaimana cara beternak tupai atau bajing ini biasa disebut dia sudah bisa jinak bisa dipanggil namanya siapa ini namanya kasih pelan-pelan belum punya nama ini namanya apa ini oke teman-teman sekian tips bagaimana cara memberi makan tupai dengan mudah dan praktis agar dia jinak oke semoga bermanfaat terima kasih oke ini yang paling suka itu masuk dalam baju ini masuk 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 oke dia paling suka ini tidur di dalam baju oke teman-teman sekian sip mantep selamat menikmati